Karena gini, kalau kita melihat secara umum kultur kita Indonesia kan, itu dibenarkan bahkan menjadi salam pembuka perkenalan lah istilahnya kan, ketika kita kenal orang baru ya pertanyaannya pasti seputaran itu kan, itu kita semua sepakat. Itu menjadi pertanyaan seputar apa ya, pembuka bagi kita di Indonesia lah, bukan Indonesia, Asia Tenggara lah khususnya kan, dan itu kenapa aku bilang itu seakan-akan menjadi kultur, karena menjadi sebuah pembenaran di kita, makanya aku bilang kita dimulai dari kita kaum akademisi. Why? Kenapa masih kaum akademisi? Karena dia berbeda cara pola pikirnya, secara pendidikan juga dia berbeda dengan orang biasa, berbeda dengan masyarakat umumnya, itu berbeda dengan masyarakat umumnya, secara pendidikan pasti pola pikirnya juga berbeda. Kita lihat begini, karena di masyarakat kita, baik di kota ataupun di perkampungan, ada sesuatu yang memang sudah disepakati, bukan sudah disepakati, seakan-akan itu memang sudah diatur. Dan ketika orang tidak mengikuti kesepakatan umum, atau aturan umum, maka dia salah. Walaupun sebenarnya secara keilmuan, secara normal, dia itu nggak salah. Seperti contoh kasus, di perkampungan A, misalnya, di perkampungan A, definisi bahagia itu ialah, ketika seseorang itu menjadi PNS, dia punya rumah besar, punya mobil, punya kebun, punya ini, itu definisi bahagia di perkampungan. Bisa, ketika seseorang selesai sarjana, tidak berminat menjadi PNS, tidak mempunyai mobil, berarti dia gagal, dan dia nggak bahagia. Walaupun hakikatnya sebenarnya, dia definisi, karena gini, diri awal, seseorang itu sudah mempunyai definisi masing-masing. Tapi karena, kayak aku misalnya, aku bahagia dengan kehidupan aku sekarang ini, makan sehari tiga kali, ini itu, berbeda, berbeda yang dimaksud bahagia orang kampung tadi, aku nggak ikut CPS, aku nggak ini itu, Pasti aku akan mendapat tekanan. Karena tekanan itu, akhirnya aku mengejar gimana caranya... Dapat tekanan kayak apa? Tekanan secara fisikis. Fisikis ini gimana? Omongan, cemohan, menjadi... Contoh, jangan ikuti si polan. Tengok, dia kuliah jauh-jauh, bla 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 bla... Hal-hal seperti itu. Itu belum lagi berumah tangga. Contoh kau sudah di rumah tangga. Ada orang yang bahagia dengan rumah tangganya itu. Contoh lah bang ya. Contoh ada kita tiga bersaudara. Tiga bersaudara ya. Kebetulan kau lah anak paling besar. Kau sudah punya apaan jadualan. Istrimu satu. Kau satu anakmu juga ya. Sekolahnya berkelas. Sedangkan aku anak bungsu. Aku memang bahagia dengan kereta motor NMAC aku satu sama Supra satu. Itu pun aku bahagia. Ketika kita dihadapkan dengan lingkungan kampung. Lingkungan sekitar. Aku itu gak sukses. Aku itu gak bahagia. Karena aku belum setara denganmu atau melebihi kamu. Itu dalam keluarga. Telah ukur dalam keluarga dibuat kan. Telah ukur dalam keluarga. Jadi sebenarnya gini. Tunggu dulu. Sebenarnya aku udah bahagia dengan istriku. Karena mendapat tekanan seperti itu. Kok kamu seperti ini lama-lama istriku juga. Yang tidak paham dengan definisi bahagia yang dimiliki masing-masing. Mau gak mau mendesak aku. Bagaimana supaya mengejar ketertinggalanku. Yang dikatakan orang seperti kamu. Akhirnya kejar ini itu. Ya akhirnya menikmati kehidupan itu tidak bisa. Menjalani hari-hari dengan obsesi. Makanya aku bilang. Itu dimulai dari kita. Menurutmu gimana kalau hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya gitu. Itu pertanyaan. Udah nikah belum. Kapan nikah. Kapan kawin. Udah kerja belum. Jadi cuman. Udah punya anak. Itu sebenarnya. Bahasa basi. Bukan bahasa basi. Itu. Ketika ditanyakan itu. Itu memang menyalahi aturan. Menyalahi. Kebiasaan. Atau memang itu hanya mengganggumu secara pribadi. Kalau cuma kau aja kan berarti yang lain enggak. Kalau secara pribadi namanya egois. Itu sudah pasti kan. Sepakat enggak? Kalau secara pribadi berarti itu egois. Sepakat kan. Ini enggak secara pribadi. Karena gini Bang. Kayak aku bilang tadi. Semua orang punya definisi bahagia masing-masing. Itu kita sepakat kan. Yang tadi itu. Itu sebenarnya menyalahi aturan. Atau itu cuma kasusmu aja. Enggak. Bukan kasusku. Ini kasus yang kami jumpai di lapangan. Dengan teman-teman psikolog. Dan termasuk aku juga mengalami. Dengan teman-temanku juga banyak mengalami. Karena gini. Kita berbeda. Oke jumlah. Oke jumlah orang yang nanya kayak gitu banyak. Tapi apakah itu menyalahi adat? Iya. Secara keilmuan itu menyalahi. Itu hal privacy. Itu karena psikolog itu salah. Karena mengganggu mood orang. Mengganggu orang psikis. Itu sebenarnya salah. Dan itu kenapa enggak dibilang menyalahi adat. Karena itu sudah menjadi culture. Sekakan itu menjadi budaya. Makanya itu dibilang enggak menyalahi adat. Makanya ketika orang protes. Kok protes ini biasa loh. Ini udah kayak kebudaya loh. Jadi dasar salahnya itu karena orang yang ditanyai merasa enggak nyaman. Iya sih itu pasti. Berarti kalau dia merasa nyaman enggak salah dong pertanyaannya. Enggak salah. Berarti kasusmu kasustik dong. Bukan. Karena gini loh. Ada orang yang memang enggak ngerti masalah itu. Kayak misalnya. Karena biasanya aku banyak ketaukan. Gini, gini, gini. Biasa aja. Karena enggak peduli kan. Tapi ada orang. Memang secara fisikis. Dia itu dia. Gini loh. Kita dipengaruhi memang dengan teman-teman persinggungan budaya dengan orang luar ya. Ketika kita biasa dengan orang-orang yang tidak lagi bertanya hal-hal privacy. Kita biasa bersama dengan bersinggungan dengan orang Eropa. Dengan orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Dengan orang-orang yang enggak bertanya. Bahkan agama sendiri enggak dipertanyakan lagi. Ini itu kita sudah terbiasa dengan orang-orang yang peduli terhadap kesehatan secara fisikis. Dan ketika kita kembali dengan orang-orang yang tidak mengerti bagaimana itu hal-hal pribadi. Itu menjadi problem. Itu sebenarnya problemnya. Terus ditanya. Berarti cuma kau pribadi yang bermasalah. Karena di lingkungan kami itu dibenarkan. Kita rujuk secara keilmuan. Itu masuk karena privasi enggak boleh dipertanyakan. Kalau kita rujuk keilmuan. Tapi kan karena pertanyaan itu juga. Juga banyak kasusnya. Tanya, udah kerja? Belum begini. Oh itu dekat rumahku ada perusahaan lagi nyari pegawai. Banyak kan kasus itu? Iya banyak. Berarti kan menyelamatkan. Makanya gini. Kita lihat baliknya lagi. Andaikan jika tidak ada lagi orang bertanya seperti itu. Contoh nih. Kita di lingkungan kita orang enggak bertanya seperti itu. Makanya. Akhirnya aku yang menyodorkan diri. Itu beda kasusnya. Ketika nih. Ada orang enggak bertanya. Malet. Mending ya minah api ya diwan. Ya makanya aku bilang kayak gini. Ketika orang enggak lagi bertanya hal-hal privacy. Pasti orang akan. Orangnya akan. Welcome. Contoh aku. Orang enggak lagi bertanya akan kerja di mana. Kapan kau. Ini apa agamamu. Kamu. Kapan nikah. Ini itu enggak. Tapi aku akan menyodorkan bertanya kepada orang. Eh. Lu tahu enggak. Ada lewangan kosong. Ah. Itu namanya. Kita menyodorkan diri. Orang-orang enggak akan bertanya lagi. Tahu enggak ada. Ah. Itu. Itu. Itu welcome namanya. No problem. Maka itu dibalikkan lagi. Iya. Tapi kan juga ada kasus. Gara-gara pertanyaan. Udah kerja belum. Udah kawin belum. Udah. Justru itu jadi pintu awal dia dapatkan kerjaan. Atau dapatkan jodoh. Kan ada kasus itu. Ada. Bahkan menjadi agen perjodohan. Itu enggak bisa dipungkiri. Enggak bisa dipungkiri. Tapi. Aku melihatnya. Gini. Itu. Kalau kita semua sadar. Kita semua sadar. Kita akan semakin welcome loh. Ini contoh lah. Kita ada 10 orang. Dalam hutan pun jerit-jerit. Kita ada 10 orang nih. Kita ada 10 orang. Dan kita memang ngerti. No. Bertanya hal privacy. Hal ini itu. Segala macam. Habis itu. Pada ujung-ujungnya nanti. Pasti aku. Atau siapa-apakah menyedotan diri. Eh. Ardi. Kau ada enggak kenalan. Kayaknya aku. Ha. Berarti. Atas kesadaran diri. Dan itu udah pada masanya. Kau ada kawan enggak. Kenapa. Kayaknya aku. Ya udah sesuai lah. Ini cobalah. Kalau kau ada kawan. Itu enggak mengganggu. Itu enggak mengganggu namanya. Ha. Tapi memang ada orang yang enggak ngerti. Kau kapan nikah. Carikanlah. Ha. Itu orang-orang yang simple. Ini itu ya. Ya. Kita enggak bisa sama rapakan semua orang. Makanya aku bilang. Mulai dari kita enggak bertanya. Ya. Karena kita enggak tahu orang lain. Kita gini. Jangan sampai pertanyaan kita itu. Orang drop. Orang jatuh. Apalagi perempuan. Jadi. Aku banyak punya. Jadi. Punya kawan-kawan perempuan. Yang paling ideal. Di awal-awal percakapan itu kayak apa? Iya. Apa kabar? Tersai. Habis itu ya. Bagaimana aktivitas? Kecuali dia menyodorkan. Ya. Gitulah. Oh. Oh ya. Habis itu kita lebih kepada. Speak up tentang apa loh. Ada. Kayak kita memperkenalkan diri. Kalau ini orang baru ya. Kayak orang baru. Oh ya. Kayak kampung. Kalau orang baru juga enggak akan nanya kerjaan sama kawin atau belumnya kan. Justru. Mak-mak itu biasa. Justru pertanyaan. Pertanyaan udah kerja atau udah kawin itu karena memang udah kenal orangnya. Enggak. Kalau yang baru-baru kenal juga enggak akan nanya itu. Di pengajian Bang. Di pengajian. Sering-sering lah kalau datang pengajian yang sekarang para-para ahli surga katanya itu. Panitia surga. Panitia surga itu. Kayak ajang nikah istri enam pun harinya kalau bisa. Baru ya kenalnya kau tadi. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam. Gimana? Mari mana ini ahli? Mari ini. Oh. Mana orang rumah? Tak. Orang rumah. Nah. Kalau gini. Kalau orang lama kayak kawan kita. Banyak. Kawan-kawan aku kayak terutama ini orang intro. Kalau pertanyaannya gitu di lingkup pengajian kan enggak ada salahnya. Karena lingkup pengajian umumnya orang juga bawa pasangannya. Dan pasangannya pasti yang sah. Yang udah jadi suami istri. Jadi dengan situasi yang kayak gitu pertanyaan itu kan memang dia wajar-wajar aja template mungkin. Enggak itu bukan template kalau aku. Nah kayak kita sedang di pengajian. Ada orang nanya tentang agama kan wajar-wajar aja. Kalau nanya tentang agama itu ke pemateri. Kalau itu ke pemateri. Bukan ke personal. Beda lah pemateri dengan personal. Maksudnya gini. Itu lingkungannya. Lingkungannya itu kan memang akan memang mengarahkan orang untuk bertanya yang gitu-gitu. Yang sesuai dengan lingkungannya. Bagi aku pribadi. Kan enggak. Kayaknya belum pernah kedengaran pas mumpul. Pigi ke sungai mancing. Mana binimu? Maksudnya itu. Kan tuh. Jadi lingkungan juga mengarahkan bentuk pertanyaannya. Itu bagi aku bukan kalau bagi aku dan teman-teman yang mengalami. Dan nanti kalau ini aku kasih nanti akunnya. Instagramnya. Dia di sekolok. Di Bogor. Itu aku kasih. Itu enggak layak. Itu enggak layak. Dipertanyakan orang-orang ini itu. Oke, Dabu, Dabu. Langsung hutung. Kok jam dulu. Kok nelfon aja dulu disitu bodoh. Kok ambil lah. Ini pakai lampu apa mau. Bodoh. Itu kan orang datang itu kan untuk belajar agama kan. Mereka punya hal privacy. gak bisa. Saksik.